Sindrom musim ketiga Jose Mourinho Kambu Sementara itu, Everton intip peluang pinjam Harry Maguire di awal tahun 2024 Sipak selengkapnya di Cerita Bola Update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Gol buru diri Sergio Ramos menangkan Barcelona Pekan ke-8 Liga Spanyol dibuka dengan partai big match antara Barcelona dengan Sevilla Duel tersebut dikilar di Stadion Olimpiade Luis Companys Hasilnya El Barso menang tipis 1-0 atas Sevilla berkat gol buru diri Sergio Ramos Perkataan selini, Barcelona pun naik ke puncak kelas men sementara dengan 20 poin dari 8 partai Sekuata suan Xavi Hernandez itu menggeser posisi Real Madrid dan Gerona Yang sama-sama baru menjalani tujuh pertandingan Cristiano Ronaldo bawa Al Nasser catat 9 kemenangan beruntun Al Nasser menyabangi markas Altai dalam lanjutan di Garep Saudi 2023-2024 Duel tersebut dihelat di Stadion Pangeran Abdul Aziz bin Musaid Hasilnya Al Nasser menang 2-1 berkat gol penentu yang dijetak Cristiano Ronaldo Di saat telaga terlihat akan merakhir imbang 1-1 Cristiano Ronaldo menjetak gol di menit ke-8-7 melalui penalti Hasil ini membawa Al Nasser sukses merangkai 9 kemenangan beruntun di lintas kompetisi pada musim ini Tambahan 3 poin ini pun membuat Al Nasser berada di posisi ketiga kelas main sementara di Garep Saudi Masa depan Tiago Alcantara di Liverpool masih belum jelas Tiago Alcantara belum juga tampil sepanjang musim ini karena masih menjalani proses pemulihan dari cedera paha yang dideritanya pada April lalu Di sisi lain, kontrak dari pemain berusia 32 tahun itu akan habis pada tahun 2024 Situasi ini memunculkan rumor terkait masa depannya di Liverpool Belum lama ini, Jargon Klopp juga telah menyatakan niatnya untuk mempertahankan Tiago Namun, manajemen Liverpool dikabarkan masih ragu memperbarui gol traksan gelanda Lionel Messi kembali ikuti latihan Inter Miami Pada Jumat pagi waktu setempat, Lionel Messi terpantau terjun lagi ke lapangan latihan Inter Miami di Florida Blue Training Center Separi dipandu staf kepelatihan klub, sang bintang melakoni materi pemulihan fisik ringan Kebunculan Messi menjadi kabar baik untuk fan Inter Miami Pasalnya, sang pemain telah melewatkan 4 dari 5 partai terakhir, The Herons, di berbagai ajak Meski begitu, Messi nampaknya belum akan kembali bermain dalam waktu dekat Chelsea mulai siapkan rencana belanja pemain di Januari Chelsea akan bergerak memburu pemain baru lagi di bursa transfer Januari mendatang Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Maurizio Pujatino Di tengah rumor Chelsea yang ramai disebut akan memburu Ivan Toni Chelsea sendiri tengah kesulitan musim ini The Blues masih terseok-seok di papan bawah kelas menikah Inggris hingga pekan ke-6 Kebutuhan striker cuk mendesak buat Chelsea Mengingat Christopher Gungku langsung dihajar cedera sebelum musim bergulir Eritir Hak soroti jadwal MU yang kian berlebihan Badistru mendatih saat ini punya 8 pemain yang dalam perawatan tim medis Di saat Drew Martinez baru saja dipastikan absen sampai akhir tahun Pemain utama yang absen adalah Aaron Wan Besaka, Luko Zaw hingga Teril Malaysia Dari data nama itu, lini pertahanan menjadi yang paling terdampak Eritir Hak pun menyuarakan kritiknya terhadap jadwal sepak bola yang makin tak terkendali Keluaan tersebut sebelumnya juga pernah diungkapkan oleh Pep Guardiola Benjilwell harus absen sebulan karena cedera hamsteri Benjilwell telah menjalani pemindahan pada hari Jumat terkait cedera yang dialaminya Sunbeck memang terlihat berjalan tertatih-tatih pada akhir kemenangan 1-0 Chelsea atas Brighton Di ajang kerebuka pada hari Rabu Melasih dari eventing standar, Benjilwell diperkirakan akan absen dalam dua pertandingan Chelsea berikutnya Itu berarti Sunbeck kemungkinan besar baru akan kembali merumput usia cedera internasional pada pertengahan Oktober MU dan Chelsea pantau situasi Ossiman di Napoli Victor Ossiman merupakan bintang andalan Napoli Namun kini masa depannya di klub tersebut menjadi tidak jelas Hal ini tak lepas dari kontroversi munculnya video TikTok Napoli yang pernah diejekan kepada sang penyerang Dari situ kemudian muncullah spekulasi soal masa depan Ossiman Ia disebut bisa saja pergi dari Napoli pada Januari nanti Kini situasi Ossiman di Napoli sedang dipantau oleh duo Premier League Manchester United dan Chelsea Jargon Klopp terkejut Liverpool langsung tancap gas Liverpool baru saja melalui musim yang begitu buruk setelah tak meraih gelar dan gagal finish empat besar di musim lalu Akan tetapi Liverpool langsung tancap gas di musim ini telah bermain imbang kontra Chelsea di pekan pertama Musim laga itu Dredz menyapu bersih semua laga dengan tujuh kemenangan di semua kompetisi Melihat performa timnya Jargon Klopp mengaku terkejut Sebab skuadnya kini tengah diisi oleh banyak pemain baru yang masih beradaptasi Jelang tandang ke Bournemouth sejumlah pemain Arsenal di pekap cedera Arsenal akan bertandang ke markas Bournemouth untuk bangkit atas kegagalan mereka mengenakan Tottenham Hotspur pada akhir pekan kemarin Namun jelang laga ini terdapat tanda tanya mengenai kebugaran sejumlah pemain kunci mereka Manager Arsenal Mikkel Arteta mengungkapkan bahwa Buka Yusaka dan sejumlah pemain masih diragukan tampil di laga ini Sang pelatih mengkhawatirkan kondisi fisik di klan Reyes, Leandro Trussard dan Gabriel Martinelli Kembali berlatih Manuel Nuyer tak sabar bela Bayern München lagi Manuel Nuyer telah menepi sejak Desember 2022 silam Keeper berusia 37 tahun tersebut mengalami cedera patah tulang kaki ketika bermain Sky Kondisi itu membuat Bayern München kelimpungan untuk mencari keeper baru Namun kini Bayern tidak perlu khawatir lagi karena Nuyer mulai kembali berlatih bersama rekan-rekannya Kiber asal Jerman itu digabarkan sudah berlatih bersama penyaga gawang lainnya seperti Sven Ulreich dan Daniel Perez Nuyer pun mengaku sudah tak sabar kembali merumput dalam waktu dekat Everton inti peluang pinjam Harry Maguire di awal tahun 2024 Selama dua musim terakhir Harry Maguire kesulitan tampil reguler bersama Manchester United Melihat kondisi itu Dalyman melaporkan Everton tertarik memboyong pemain bursa 30 tahun itu pada bursa transfer Januari Kabarnya mereka ingin mengajukan proposal peminjaman dan persedia membayar sebagian besar dari gaji sangpek Peminjaman ini diharapkan dapat membantu Maguire mendapatkan waktu bermain yang cukup untuk meningkatkan performanya Riz James siap tampil saat Chelsea tantang Arsenal Riz James telah absen sejak bulan Agustus ketika ia mengalami masalah pada hamstringnya saat Chelsea bermain imbang kontra Liverpool Malu Gustus sejak saat itu beroperasi sebagai back kanan menggantikan posisi James Kini menurut Dalyman, kondisi Riz James makin dekat kembali berlatih dengan tim utama Meski demikian, sangpek masih akan menjalani pemulihan dan diprediksi baru bisa tampil di laga melawan Arsenal bulan depan Jika lepas Jadon Sancho, MU ingin datangkan Federico Ciesa Magister United menandai Federico Ciesa sebagai pengganti yang ideal untuk Jadon Sancho jika mereka melepasang pemain Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Jadon Sancho di Magister United Pemain bursa 2-3 tahun itu telah berlatih dengan tim muda saat perselisihannya dengan Eric Ten Hag terus berlanjut Hingga kini masih belum jelas apakah winger asal Inggris itu akan bermain untuk MU lagi atau tidak Sindrom musim ketiga Jose Mourinho Kambu AS Roma baru saja menelan kekalahan telak dari Genoa dengan skor 1-4 pada pekan ke-6 Liga Italia Kekalahan tersebut memperburuk perjalanan awal musim Roma di Serie A Dari 6 pertandingan, Roma baru sekali menang Sausaha laga tersebut, para penggemar Roma yakin bahwa Jose Mourinho punya sindrom yang namanya sindrom musim ketiga Istilah itu disematkan lantaran Mourinho hanya tahan paling lama 3 tahun di klub yang ditanganinya Marco Curela masuk daftar jual Chelsea di awal tahun 2024 Musim ini Marco Curela belum tampil satu menit pun di ajang Premier League Padahal di musim lalu, Marco Curela sempat menegaskan keinginannya untuk bertahan di Chelsea dan memperjuangkan posisinya Kini dilansir oleh ESPN, pemain Bursia 25 tahun itu kemungkinan akan meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer mendatang Apalagi Mauricio Pochettino menganggapnya sebagai pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan Chelsea dan MU Lirik Wonder Kid asal Brazil Dua klub liga yang ger Chelsea dan Manchester United sedang dikaitkan dengan pemain muda asal Brazil bernama Loran Lucas Pereira de Souza Saat ini ia tercatat sebagai gelendang milik klub liga Brazil Flamengo Dilansir Fabrizio Romano, baik Chelsea maupun Manchester United telah meluncurkan tim scouting mereka untuk memantau sang pemain Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Loran memiliki klausul pelepasan di angka 50 juta euro Manchester United umumkan Anthony sudah kembali ke Carrington Sebelumnya Anthony dilaporkan sudah kembali ke Inggris untuk menjalani pemeriksaan dengan pihak kebalisian Manchester Winger asal Brazil itu pun diklaim telah menjalani pemeriksaan selama 5 jam pada hari Kamis waktu setempat Kini usia menjalani pemeriksaan, Anthony akhirnya bisa merapat ke Carrington dan berlatih kembali bersama rekan-rekannya Lewat laman resminya, pihak klub juga menyatakan akan terus meninjau perkembangan dari kasus ini Ancelotti konfirmasi Vinicius akan kembali masuk starting line-up Real Madrid dijadwalkan bertanak ke Catalonia Utara pada Sabtu malam untuk menghadapi Girona di Montilivi Jelang laga itu, pelatih Carl Ancelotti mengonfirmasi Vinicius Junior akan kembali masuk starting line-up Hal ini menjadi kabar baik bagi para penggemar Los Blancos Mengingat sang winger sudah absen selama hampir 5 pekan Vinicius sendiri telah bermain selama setengah jam di laga melawan Las Palmas pada tengah pekan lalu MU konfirmasi Lissandro Martinez bakal istirahat panjang Lissandro Martinez mengalami cedera kaki saat kekelahan dari Arsenal pada awal bulan ini Dia pun bermain dengan menahan rasa sakit dalam dua pertanian berikutnya bagi MU Saat menghadapi Brickton dan Bayer Mujan Kini Magister United mengkonfirmasi bahwa Martinez akan menepi dalam jangka waktu yang lama Karena cederanya semakin serius Pihak klub juga tengah melakukan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya bagi sang back Terima kasih telah menonton! Terima kasih.